Baik kita mulai ya teman-teman sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya mau denger dulu nih suara dari teman-teman semua yang udah hadir pada kegiatan kita pada kesempatan kali ini Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Pagi kak Pagi kak Baik Baik kak Alhamdulillah teman-teman semoga teman-teman semua disini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun Oke pertama-tama saya meminta maaf dulu ya teman-teman karena ini ada kesalahan dari komputernya nih gak bisa on camera Maka dari itu saya mohon maaf terlebih dahulu pada teman-teman Dan teman-teman disini pertama-tama perkenalkan saya Fiska Fadriyani Disini saya akan memandu kegiatan pemupakan kita pada kesempatan kali ini Baik Dinyalain kameranya karena nanti kita disini akan sharing-sharing ya teman-teman bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini Nah nantinya disini kita akan sharing-sharing Kemudian nantinya teman-teman bisa bertanya Bisa kita sama-sama melakukan sesi tanya-jawab dengan narasumber kita Nanti juga akan ada sesi kuis ya teman-teman Nanti yang bisa memenangkan kuis juga ada The Door Prize Maka dari itu teman-teman harus standby disini Baik Pada kesempatan kali ini teman-teman kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial pastinya Yaitu dokter Taufiki Boleh kita sapa dulu ya Halo dokter Selamat pagi dokter Taufiki Ya selamat pagi Apakah kedengaran suaranya? Terdengar dok Baik teman-teman Narasumber kita pada kegiatan temupakar kali ini Yaitu dokter Taufiki Hidayatullah teman-teman Beliau kelahiran dari Lok Semawe Aceh Pada tahun 1986 Beliau merupakan lulusan dari dokter gigi Universitas Sumatera Utara di Medan Kemudian melanjutkan lagi spesialis kedokteran gigi anak di Universitas Pajajaran Bandung Kemudian beliau sekarang menjadi staf pengajar atau dosen dari Fakulta Dokteran Gigi Universitas Yahuwala Banda Aceh Baik Dokter Taufiki ini punya klinik gigi ya dokter ya Betul ya dok ya Baik Teman-teman bisa cek nanti Instagramnya yaitu Dentistiga Banda Aceh Baik Ya izin share screen terlebih dahulu Sudah terlihat teman-teman? Share screennya? Belum kak Belum Belum kak Sudah terlihat Nah ini adalah klinik dari dokter Taufiki teman-teman Teman-teman bisa cek disini Dia ada di Banda Aceh Jadi teman-teman nanti yang punya keluhan permasalahan gigi ini bisa langsung datangin kliniknya dokter Taufiki Siapa tahu nanti ketemu ya sama dokter Taufikinya ya Ya baik seperti itu Oke baik teman-teman Tanpa lama-lama lagi bisa kita mulai Dokter Taufiki udah siap belum nih Untuk hearing materi-materi ke teman-teman semua yang ada disini Siap Oke sudah siap Kalau dokter Taufikinya udah siap teman-teman juga melihatlah nanti Selamat di disini Maka dari itu kita langsung mulai saja ya dok Baik boleh ma Baik saya persilahkan untuk dokter Taufiki Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semuanya Mohon maaf ini suaranya agak bindeng ya Jadi baru sembuh dari batuk-batuk ya Mudah-mudahan bisa maksimal hari ini Pertama sekali saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak YAPINDU Yang telah mempercayakan saya untuk membawakan materi pada hari ini mengenai All of about mengenai gigi anak ya Jadi kita hari ini sifatnya santai ya Mungkin disini ada beberapa yang dokter gigi Mungkin ada yang masih Mungkin saya akan memberikan sedikit pengalaman-pengalaman bagi teman-teman Yang mungkin ada mengerjakan pasien di anaknya Atau mungkin bisa juga diharapkan berguna untuk keluarganya Baik, izinkan saya untuk share screen Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Mohon maaf tadi Seperti terputus ya Baik, tanpa berlama-lama Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Sebentar Tadi sekilas oleh MC telah diperkenalkan Latar belakang background dari saya sendiri Saya lahir di Aceh tahun 1986 Saya sekarang aktif sebagai staff pengajar di Fakultas Kedot Ranggigi Universitas Syahkwala Tepatnya mulai dari tahun 2011 Kemudian saya dulunya menambahkan pendidikan dokter gigi Di Fakultas Kedot Ranggigi Universitas Sumatera Utara di Medan Dan saya berkesempatan untuk melanjutkan kembali Pendidikan dokter gigi Spesialis gigi anak Dari tahun 2012 sampai 2015 Di Universitas Pajajaran di Bandung Nah, jadi kita sama-sama sudah mengetahui ya Bahwa gigi dan mulut ini merupakan bagian dari sistem pencernaan yang sangat penting Walaupun memang penting Tapi kadang-kadang banyak orang yang masih abai dengan kesehatan gigi dan mulut Mungkin disini ada teman-teman yang dokter gigi Mungkin tidak Jika anak-anak pasti masalahnya adalah gigi berlupang Dengan variasi kedalaman dan diagnosis kasus yang berbeda-beda Nah, mulut juga sebagai pintu utama Untuk membantu memecah dan menggunakan makanan yang masuk ke dalam tubuh Nah, ini juga kita ketahui juga bersama Bahwa di dalam mulut terdapat enzim-enzim Yang bertugas untuk memecah makanan Sehingga nantinya mudah untuk dicerna Dan tentunya untuk mempermudah organ-organ lainnya Organ pencernaan lainnya Untuk mencerna dari si makanan tersebut Dan pastinya kesehatan gigi mulut ini akan berpengaruh terhadap kualitas gizi makanan Nanti di belakang saya akan menjelaskan secara detail Jadi selain gigi, dalam mulut juga masih ada gusi Tulang rahang, tulang penyangga gigi, lidah, dan jaringan lunak Yang semuanya berkolaborasi dan berkontribusi terhadap kesehatan gigi dan mulut Nah, ini adalah anatomi ya Jadi ini hanya bersifat pengulangan Nah, kalau misalnya nanti ketemu dengan pasien Atau mungkin di sini ada juga yang non-dokter gigi Jadi sebenarnya ini adalah hal yang paling penting untuk diketahui Kalau ingin menjelaskan pun kepada pasien pun Lebih baik ada cakia ya Jadi pasien nanti mengetahui gimana sih apa namanya gigi itu dapat berlubang Jadi pertama sekali dari email, kemudian ke dentinan, ke ulpanya itu yang secara umum Tetapi kadang-kadang banyak yang mengabaikan kesehatan jaringan periodontal Bisa jadi mungkin giginya terlihat baik-baik saja Dan pada anak-anak yang paling sering itu adalah Tiba-tiba kok bisa ya infeksi Tetapi Sepertinya kalau Ada di klinisnya Itu dari langsung seperti itu Sepertinya nggak dalam Terlihat baik-baik saja Jadi perbaik saja Susu itu Terputus-putus ya Ini juga saya terkeluarkan sebentar Apakah sudah kelihatan kembali? Iya dok Baik ya Jadi kalau pada gigi sulung itu strukturnya itu biasanya Itu lebih banyak bahan organik daripada anorganik Jadi kalau pada gigi permanen bahan anorganik yang lebih banyak Jadi anorganik lebih keras seperti itu saja Membayangkannya sedangkan pada gigi sulung itu lebih banyak penyusunan itu yang organik Nah jadi pada gigi-gigi sulung ini Untuk proses lubangnya itu akan sangat lebih cepat Makanya pada anak-anak kalau kita melihat Itu Kayak kariesnya itu kayak lubangnya itu Kayak Ini ya Kayak Menular Padahal bukan menular Tetapi memang karena struktur si gigi sulung ini Memang lebih lunak Nama tanam kita lebih lunak dan lebih tipis-tipis ya Akhirnya dia mudah untuk terkena karies Misalnya ini saya kembali lagi Tadi di gambaran anatomi Ya pada gigi sulung ini Juga nantinya Letak bulpa ini juga lebih condong ke Kedentrin ini lebih tinggi Ya sehingga Belum apa-apa aja Itu sudah kena Bulpanya Jadi untuk proses bakteri itu Menginvasi ke dalam saluran akar Kedalam pulpa Kedalam sarah Itu cukup cepat Ya Sehingga pada anak-anak itu sering sekali Dijumpai Karies yang progresif dan masif Tentunya Nah ini Adalah Secara Prediksi ya Dari gigi sulung dan gigi permanen Ya Jadi walaupun memang biasanya Pada anak-anak Pada baby Kalau memang kita dapat pertanyaan Kalau pasien menanyakan gitu ya Apakah Pada usia berapakah Gigi Sulung itu muncul Ya Biasanya itu Di usia 6 bulan Itu biasanya Tetapi Bisa jadi Pada usia 2 bulan pun Kadang-kadang sudah ada Itu hanya variasi Normal saja Nah Yang perlu kita ketahui bahwa Sebenarnya tidak ada pengaruh Yang signifikan Kalau misalnya giginya itu Lebih cepat untuk Tumbuh Bukan berarti tumbuh kembangnya itu Sudah lebih baik Tetapi Sebenarnya itu hanya Hanya variasi dari Waktu saja Nah kalau misalnya ditanya Kapan sih Gigi Sulung itu Pada Pada bayi itu Maksimal sekali Dia usia berapa Dia tumbuhnya Wajib curiga itu Di usia berapa Menurut literatur Dikatakan bahwa Jika seorang Anak Setelah umur 18 bulan Itu belum tumbuh Erosi giginya Maka Si dokter gigi Wajib curiga bahwa Kemungkinan ada sesuatu Tidak ada benihnya Atau bagaimana Begitu ya Nah jadi Kalau misalnya Dia masih di atas Satu tahun Misalnya masih 12 bulan Itu tidak perlu khawatir Ya kadang-kadang Ada yang tumbuhnya Mungkin di 15 bulan Tetapi Tumbuhnya itu rame-rame Nah seperti itu Ada yang Beberapa kasus Saya jumpai Seperti itu Jadi tidak perlu Khawatir Tapi kalau sudah Lebih dari 18 bulan Kita wajib Melakukan ronsen Kita wajib melihat Apakah ada Benihnya Atau tidak Jika tidak ada Benihnya Itu Memerlukan Penatualesanaan Yang lebih dalam lagi Nah apa sih Pentingnya Gigi susu Ini adalah pertanyaan Yang Apa ya Yang biasa Ditanyakan Ya Dan pada masyarakat Awam Biasanya Ya Karena Mindsetnya Gigi susu Nanti akan digantikan Oleh gigi permanen Biasanya ya Banyak yang Abai Ya Abai kalau Misalnya sudah Sakit Biasanya seperti itu Ya Masyarakat Di Kita Nah Yang pertama Yang pertama adalah Penuntun Gigi permanen Ini sudah Pasti ya Jadi kalau gigi sulung itu rusak Atau gigi sulung itu Cepat Untuk Diambil Dicabut Gara-gara Rusak Itu nantinya Akan membuat Gigi permanen Akan hilang Tuntunan Efeknya Biasanya pada Kerapihan dari gigi Ya Tapi kemudian Bukan itu sih Yang paling penting Menurut saya Menurut saya Penentu kualitas Gigi permanen Nah Ibaratnya seorang Ibu hamil Kalau misalnya Ibunya kenapa-kenapa Ya anaknya nanti akan Kenapa-kenapa juga Jadi kadang-kadang Banyak ya Kalau gigi sulung itu Mungkin sudah tidak sakit lagi Ya mungkin dulu pernah sakit Sekarang tidak sakit lagi Nah kemudian Ya sudah Tidak dirawat Akhirnya Nantinya ketika Tumbuh gigi Permanennya itu Nanti kualitasnya Akan jelek Akan bisa terjadi Defek pada Emailnya Ya Kemudian belum apa-apa Baru beberapa bulan Sudah berlubang Seperti itu Atau ketika tumbuh Apa namanya Bentuknya tidak Bagus Kemudian kasar Karena ini akan Mempengaruhi Gigi sulung itu Kalau rusak Dia akan mempengaruhi Dari tumbuh kembang Dari gigi Permanennya Ya Kemudian Optimalisasi fungsi Rahang Nah ini banyak juga Kau masyarakat Ini datang Biasanya Kalau anaknya Udah usia 6 tahun 7 tahun Biasanya gigi Depan bawah Paling sering Sudah tumbuh duluan Di belakang gigi Susunya Selalu menjadi Pertanyaan Kenapa Kok bisa seperti ini Begitu Paling giginya Tidak pernah sakit Jadi Kita coba Kita lihat dulu Gigi belakangnya Masih bagus gak Kadang-kadang Orang itu mengatakan Anak saya Tidak pernah sakit gigi Tapi ketika dilihat Itu gigi-gigi Belakangnya Gigi-gigi Molatnya Gigi gerahamnya Itu udah Sampai nekrosi Sudah Ada absesnya Begitu ya Jadi ada beberapa Pasien itu yang Dia tidak pernah merasakan sakit Atau pernah sakit Cuman gak lama-lama Sakit ya Akhirnya Orang tua juga merasakan Oh ya sudah Berarti safe Berarti aman Nah Jadi kalau misalnya Banyak gigi-gigi Posterior Yang Tidak baik Apakah sudah kelihatan Mohon maaf Sudah Sudah Baik Mohon maaf ya Ini gak tahu kenapa Nainek turni Sinyalnya Baik saya Lanjutkan lagi ya Jadi Penuhnya nilai gizi Makanan Tadi ya Jadi Pada gigi-gigi sulung Pada gigi-gigi anak Yang banyak rusak itu Yang ada infeksinya Itu akan Mempengaruhi Gizi makanan Maksudnya gimana Nah Bayangkan kalau Ada infeksi Apalagi sampai ada Absesnya Ada nanahnya Di situ Ya Itu akan bercampur Dengan Makanan Ya Kemudian makan itu Akan diserbohi tubuh Tentu itu tidak maksimal Karena dia membawa Bakteri di situ Atau kenapa sih Pada anak-anak Yang giginya rusak Itu orang tua mengatakan Anaknya sudah banget Makan di rumah Tapi kalau di luar Kalau jajanan Dia suka banget Nah Kalau pada jajanan-jajanan Kalau di luar itu Biasanya sudah Didesain Untuk gampang Untuk ditelen Dia lumer Sifatnya Dan gulanya Banyak Tinggi Gulanya Jadi Jika gulanya itu Sudah terlalu tinggi Ya Itu akan menutup Sensasi rasa Yang tidak nyaman Di dalam Mulut Ya Pastinya kalau misalnya Ada abses Di situ Ada nanah Di situ Ya kadang-kadang Mungkin orang tua juga Tidak nyadar Itu juga sudah Bercampur dengan darah Ya Itu akan Mungkin baunya Agak amis Agak anjir Begitu ya Dah ketika dia makan Di rumah itu Karena makan Biasanya kalau homemade Kan gak ada tambahan Macam-macam ya Bumbu-bumbu aja Akhirnya Di situ terjadi Perubahan sensasi rasa Tapi kalau misalnya Jijanan di luar Kalau dia makan Dengan kadar gula Yang tinggi Itu akan Menutup Rasa ketidak nyaman Itu akhirnya si anak Ya udah dia Sukanya itu Dan gak perlu punya Yang susah-susah Tidak Tidak Ada Ada Begitu ya Bukan Bukan berarti Kalau goyang langsung Itu harus dilakukan Pencabutan Gitu ya Jadi Kita tidak perlu Melakukan Terburu-buru Melakukan Atau memutuskan Pencabutan Jika Gigi anak itu Masih goyang Itu derajat Satu Ya Kecuali kalau Memang sudah tumbuh Gigi permanen di belakangnya Ya Nah Yang perlu diketahui Yang perlu dikatakan Kepada orang tua Bahwa gigi sulung itu Sudah mulai terbentuk Mulai dari Tiga sampai empat Minggu kehamilan Jadi disitu yang harus Orang tua Seorang ibu hamil itu Harus Makanannya itu Harus tinggi protein Ya Jadi banyak juga nih Orang yang mengatakan bahwa Oh harus makan Harus ini ya Minum vitamin kalsium ya Gitu Sebenarnya bukan salah Tetapi Tidak harus Tidak wajib juga Tapi yang paling penting itu Adalah Konsumsi dari protein Karena protein ini Menurutkan bensinnya Gitu Bensin dari Terbentuknya Sel-sel Termasuk Sel pembentukan Dari gigi Jadi dari Tiga empat minggu kehamilan Nah Kalau misalnya ini kurang Ini dapat menyebabkan Defek nantinya Nah itu bisa jadi Jadi maksudnya Kalau Kurang baik Gisinya Itu bisa Menyebabkan Salah satu defek E-mail Walaupun bukan Satu-satunya faktor Kemudian Benih gigi permanen Itu Kalau secara teori Dikatakan Di usia enam bulan Kehamilan juga sudah mulai Terbentuk Nah kemudian penentu Kualitas gigi permanen Nah ini juga Beberapa gambar Ada yang saya Comot dari internet Dan saya juga ada Apa namanya Contoh kasus Tapi Orang tua tidak Menjizinkan untuk Ditampilkan ya Tapi Kondisinya hampir Seperti ini Biasanya ketika Sudah usia Tujuh sampai Sembilan tahun Gigi depan atas Biasanya yang Paling Paling kelihatan Begitu ya Nah Itu Banyak yang ada Defek-defek Seperti ini Ketika ditelusturi Rupanya dulu Gigi sulungnya Itu tidak terawat Dengan baik Kemudian Ada absesnya Nekrosis Seperti itu ya Akhirnya Apa namanya Ketika Tumbuh gigi permanen Ini dia Terdapat Cacat Seperti itu Akhirnya disini Baru Baru Apa ya Baru panik nih Biasanya orang tua Nah gimana ini Kan kasihan ya Sebenarnya di usia Sebenarnya yang bisa kita cegah Jadinya seperti ini Kemudian penunjang nilai Gigi makanan Nah gigi kotor Bercampur dengan makanan Ya Bayangkan aja Biasanya tuh Apa namanya Kalau pada gigi yang berlubang Rata-rata itu pada anak-anak itu Di bagian samping Di bagian proksimal Di bagian proksimal mesialnya Atau proksimal distalnya Karena kan pada anak-anak Memang Giginya itu kan Memang ada Celah ya Nah seperti itu Makanya kalau misalnya kita Melihat kasus Kalau sering mengerjakan kasus Atau melihat Kasus pada anak-anak itu Keseringan itu Lubangnya itu bukan Dari bagian oklusal Tapi dari bagian Proksimal Nah di bagian proksimal ini Itu lebih cenuk Lebih deket lagi tuh Sama tanduk pulpanya Ya sehingga Mudah sekali Untuk terkena infeksi Nah Kalau dia Tadi Bercampur dengan makanan Seperti tadi yang saya katakan Ya itu nanti akan Mempengaruhi kualitas Dari gizi makanannya Ya tidak Bisa di cenuk dengan baik Berat badan bisa Anak tidak jadi maksimal Ya Kemudian Air udah menjadi kental Ya Kalau sudah kental Sudah pasti lingkungannya Lebih asam Ya Dan bakteri dalam lubang Itu akan makin Masif Ya Kita paling sering nih Yang beginian nih Kita ketemu nih Ya Ada Sampai Ada Bengkak-bengkak Seperti ini ya Ada nanahnya Biasanya pada anak-anak Sering sekali dijumpai Kasus-kasus seperti itu Kemudian optimalisasi Fungsi rahang Ya Tadi seperti saya katakan Gigi depan dan gigi belakang ini Adalah salib berkaitan Ya Kalau tidak dirawat gigi belakang Maka dapat mengakibatkan Rahang itu menjadi Sempit Karena perkembangan rahangnya Tidak baik ya Gigi yang merantakan Akan menemukan masalah Seni rahang nantinya Ya Biasanya seni rahang ini Akan bermasalah Akan terasa bermasalah Ketika anak sudah 10 tahun ke atas Atau 12 tahun ke atas Itu sudah mulai Ada beberapa yang Kliking Atau bunyi Sendir Rahang Susah Untuk Mengunyah Ya Ketika tidak maksimum Ya sudah Akhirnya Berpengaruh lah Sama semuanya Termasuk si seni rahangnya Kemudian fungsi estetik Nah ini juga Sebenarnya kita dapat Pada anak-anak Kita dapat Melakukan Ini ya Melakukan Perawatan Nah ini adalah Pasien Yang hitam ini Apa sih gitu ya Kita kebanyakan Langsung menjar Oh itu sudah infeksi Sebenarnya Tidak semuanya Gigi-gigi yang berwarna hitam Ini Itu sudah kena ke pulpa Sudah kena ke sarafnya Bagian hitam ini adalah Bagian dentin Yang Memang yang sudah Rusak Akhirnya dia berwarna Kehitaman Ya sehingga Sebenarnya Merupakan proteksi diri Dari si gigi itu sendiri Gitu Jadi Perlu diperiksa ya Walaupun memang Ada beberapa gigi Yang berwarna hitam Seperti ini Ini sudah kena ke Saraf Intinya Jika Sudah Seperti ini Ini harus dilakukan Pemerintah Jadi Kalau ada gigi Sebelum ini Infeksi Itu nantinya Akan membuat Si gigi Permanen ini Menjadi terganggu Tubuh kembangnya Karena ini pasti Dekat-dekat Semuanya Begitu ya Nah jadi Kalau ditanya Ngaruh banget Ya sangat ngaruh Nah masalah apa Yang sering dihadapi Pasien gigi anak Yang pertama Yang bengkak Dan gigi yang Patah Ya Pertama kita Yang berubang dulu ya Nah disini Biasanya pada anak-anak Ini rata-rata Ada sampai 100% Giginya rusak ya Atau mungkin rusak Semuanya Tapi gigi depan bawah Itu gak rusak ya Jadi gigi depan bawah Merupakan gigi yang Paling imun Terhadap Terjadi karyas Gak mudah untuk Berubang Karena ada Muara Air ludah Di dekat Itu Tetapi Yang paling sering Memang Kalau pada anak-anak Itu ada yang Tadi saya bilang Itu dia dari samping Dari proksimal Biasanya Ya Jadi pada proksimal Ini kan Kalau yang Ini seperti Gigi permanen ya Jadi kalau pada Gigi sulung Kan dia Lebih Lebih Mengembang Seperti itu Jadi pada anak-anak Paling suka Dari sini Nah Paling suka dari sini Ya kemudian Kena langsung Kesarafnya Jadi Kalau di sini ada teman-teman Yang dokter gigi Ya Kalau melihat Anak-anak itu Kok Kayak kecil sih Lubangnya ya Tetapi kok bisa sampai bangka Kok tiba-tiba kok sakit ya Dan perlu diingat Jika sudah Ada Riwayat Sakit spontan Walaupun Lubangnya kecil Ya Wajib seorang Ketir gigi Untuk melakukan eskavasi Lebih dalam Dan kemudian Melakukan penuburan Karena biasanya Kadang-kadang Padang gigi sulung itu Sering sekali Meniku Lubangnya Ya Yang kelihatan kecil Padahal Sudah dalam Dan lebar Di dalamnya Ya Sudah terjadi Impasi kuman Yang sudah Dalam Seperti itu Nah Ini Kebanyakan juga Orang tua mengatakan Anak saya sudah sering Sikat gigi Tapi kok tetap aja Lubang giginya itu kok Betap Nah Pertama Yang perlu dikoreksi Adalah cara sikat giginya Jangan bosen-bosen Untuk mengedukasi Masyarakat Bagaimana caranya Melakukan Sikat gigi Ya Memang kelihatannya Sepilih Tetapi Ini yang paling Sering ditinggalkan Atau Ada juga nih orang tua Mengatakan Ya udah Anaknya Rejen sikat gigi Tapi dipantau atau tidak Nah gitu Kalau di Jepang Itu sampai usia 10 tahun itu Masih disuruh pantau Oleh orang tuanya Ya Itu saya pernah baca Referensi ya Jadi sebenarnya Nggak bisa dilepas 100% Anak-anak Ketika melakukan Sikat gigi Ya Tidak apa-apa Untuk melatih kemandirian mereka Tetapi di akhir Harus di asisi oleh Orang tua Sudah sampai belum Ininya Apa namanya Sikat gigi Sampai ke belakang Belum Begitu Kemudian Lihat pasta giginya Begitu Nah kebanyakan Orang Kalau pada anak-anak Sudah takut nih Pakai yang berfluoride Nah padahal Yang harus berfluoride Kalau tidak berfluoride Ya tidak ada gunanya Seperti itu Ya Jadi memang Kalau melakukan Sikat gigi Pasta giginya Nggak usah Nggak usah Banyak sampai Satu sikat gigi Ya Seperti berasa aja Kalau pada anak-anak balita Juga sudah cukup Tetapi Wajib Pastaki yang berfluoride Dan kalau ketelan pun Insya Allah itu aman kok Tidak ada masalah Ya Kemudian Bagaimana Dietnya Makanan manis lengketnya Gimana Begitu Kalau makanan manis lengketnya Belum Bisa diatasi Ya Susah juga Begitu ya Kadang-kadang habis Sikat gigi Kemudian Minum susu lagi Kemudian makan lagi Ya sama aja Perbaikan disitu Berasa Tetapi Kalau sudah Banyak Apa namanya Lubangnya Nah ini Memang terbetul Harus dibatasinya Itu harus pakai disiplin Ya Jadi pakai waktu Untuk Makan manis Dan lengketnya Begitu ya Bisa jadi mungkin Seminggu cuma diberikan Satu kali ya Karena kalau Terlalu banyak juga Itu akan Membuat Makin rusak Atau Kita bisa juga Memberi Sedikit Apa ya Inilah Edukasi kepada Orang tua ya Kalau memang Si anaknya Pengen banget Jajanan Buat di rumah Begitu ya Jadi misalnya Mau suka coklat nih Tapi bahan dasarnya Bisa diganti dengan Dak coklat Karena dak coklat Itu kan Baik ya Dia tidak Tidak karyogenik Kemudian Mungkin gulanya diturunin Tapi susunya ditambah Jadi lebih Krimi Daripada ke Manis Seperti itu Nah Habis kami Sikat gigi Minum susu lagi Kalau kita Kalau kita melihat Ada anak-anak Yang konsistensi air Rudanya itu Kempel Itu biasanya PH nya itu Lebih tinggi Kalau sudah PH nya lebih tinggi Itu berarti Kemungkinan dia Untuk berlubang itu Lebih besar Seperti itu Jadi kita bisa melihat Kalau misalnya Si anaknya Kumur-kumur Rudanya itu Sampai nyangkut Kalau sudah Sampai nyangkut Sampai tidak Terputus Seperti itu Nah ini Kayaknya nih Konsistensi air Rudanya Kempel Dan PH nya asam Nah kalau seperti ini Gimana gitu Nah si anak Harus sering Konsumsi makanan Yang mungkin Sifatnya Lebih asam sedikit Seperti buah-buahan Yang banyak airnya Untuk merangsang Produksi air rudanya Kemudian Berikutnya Ada kelainan Sukur gigi Kita bisa melihat Misalnya pada gigi-gigi Anak balita Kita lihat nih Giginya kasar gak Begitu Kadang-kadang Dia belum apa-apa Kayaknya dia Belum banyak makan Gitu ya Baru satu tahun Gitu ya Tapi Kok sudah Ada bercak-bercaknya Kekuningan Keputihan Seperti itu ya Nanti seorang tur gigi Harus bisa mendeteksi Kalau sudah seperti itu Kita bisa memberikan Tindakan pencegahan Seperti Topical aplikasi fluoride Dan nanti Pasti Kalau sudah terjadi efek Harus lakukan Penambalan Kemudian Ada kebiasaan Mengulum makanan Mengulum atau menyimpan makanan Ini juga Paling sering ya Pada anak-anak yang GTM Yang susah Apa namanya itu Makan ya Kadang-kadang dia Menyimpan Makanannya itu Di dalam Di bagian belakangnya Ya Nah ini yang memang Menjadi tantangan khusus Bagi orang tua Nah ini aturan sikat gigi Pada anak Pasal gigi Harus berfluoride Tidak perlu banyak-banyak Dan ujung sikat Gigi ini harus Apa namanya Harus Kecil ya Nah Kemudian dia tidak perlu Bisa sebutir beras Atau Kalau pada anak-anak Yang sudah Empat tahun Lima tahun Boleh Sebesar ini Gitu ya Tidak perlu sampai Dia Sampai penuh Begitu ya Kemudian nantinya Setelah dilakukan Penyikatan gigi Kemudian kumur Pakai air matang Kalau takut-takut ketelan Kalau misalnya air Di kamar mandi Ya kadang-kadang Nanti enggak 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 bersih Bisa takut Nanti si anaknya Sakit perut Atau bagaimana Nah ini cara Menyikat gigi Ya sebenarnya Di sini juga Sudah banyak ya Di internet Itu udah dijelaskan Nah yang pertama itu Ya masih Di bagian gigi depannya itu Ya itu dengan cara yang Bisa vertikal Bisa dengan bulat-bulat juga Ya Seperti itu Yang paling penting itu Kadang-kadang yang paling lupa itu Ada di bagian dalam Di bagian palatalnya Di bagian dalam Atau di bagian lingualnya Pada gigi depan atas Itu Paling Kelupaan tuh Bagian dalamnya Padahal di bagian palatal itu Di bagian dalam Di belakang gigi Depan itu merupakan Titik yang paling rawan Untuk terkena Lubang Ya Jadi Apa namanya Kalau misalnya Melakukan Kalau melakukan edukasi Kepada orang tua Itu selalu tekankan di situ Nah gitu Kadang-kadang fokusnya itu Cuma di Bagian Punya Gitu Nah bagian-bagian samping Enggak juga Bagian proksimalnya Nah itu juga Bisa diinformasikan Kepada orang tua Bahwa Itu bagian yang Titik-titik yang Paling rawan Sebenarnya Bukan di bagian Oklusalnya Walaupun memang Harus sama-sama Dibersihkan Ya Nah Kemudian Jangan lupa Terapkan tiga hal penting ini Ya Sikagigi dua kali sehari Malam Sebelum tidur Itu wajib Ini yang sangat wajib Ya Nah kemudian Pagi setelah makan Kalau gak sempat Kadang-kadang Sebelum makan Kadang-kadang Karena memang Efektivitas waktu Mandi Sikagigi Makan Ke sekolah Biasanya seperti itu Ya Tapi kalau ini Ini kan bisa kita atur ya Yang gak buru-buru juga Gitu Ini yang paling wajib Ya Kepada orang tua Emang harus ditekan Ini wajib Tidak Boleh tidak Kemudian minimal 6 bulan sekali Jika gigi bermasalah Pasti waktu kunjungan itu Lebih banyak Gak bisa Cuma 6 bulan Ya Kalau giginya udah Banyak rusak ya Ini kadang-kadang Per bulan juga harus Jadi 6 bulan sekali itu Jika tidak ada Masalah Nah ini yang Jangan Jangan salah edukasi Kepada Masyarakat Gitu ya Bahwa 6 bulan ini Ya kalau misalnya Baik-baik aja Begitu Tapi kalau misalnya Gak baik-baik saja Nah itu harus Datang lebih Cepat gitu Kalau saya sendiri Kalau untuk anak-anak Itu selalu saya sarankan Kalau tidak ada masalah Itu per 3 bulan Nah kadang-kadang Banyak yang Mungkin dia tidak sakit Tapi Udah berlubang aja Nah itu banyak juga Dijumpai seperti itu Jadi 3 bulan Supaya Jangan sampai Ntar giginya Udah kena kesarafnya Kan jadi repot Ngerjainnya Seperti itu Kemudian Penggantian Sikat gigi 3-4 bulan Sekali Atau Kadang-kadang Namanya juga Anak-anak Ketika sikat gigi Dia bukannya sikat Tapi digigit-gigit Jadi kadang-kadang Yang gak Usah nunggu 3 bulan 1 bulan Kadang-kadang Sudah rusak Kalau sudah rusak Sudah mengembang Ya itu harus diganti Sikat giginya Nah ini tadi Rekomendasi Makanan Sehat Ini sebenarnya Apapun boleh Makan Seperti itu Misalnya Kalau yang paling Yang enak Misalnya coklat Keju Itu kan enak Tapi jenis coklatnya Juga harus diperhatikan Jangan yang Coklat yang cair Seperti itu Lebih baik Dihindari Kalaupun mau Ya sesekali saja Nah kalau Antara bikin-bikin Cemilan Bikin dessert box Di rumah Itu bisa pakai Dark coklat Seperti itu ya Kemudian nanti Gulanya diterunin Tapi nanti Mungkin krimnya Dibanyakin ya Mungkin dari kejunya Ditambahin Dari butternya Dari susu Gitu ya Itu bisa membuat Rasa dari Cemilan itu Menjadi lebih creamy Lebih lemak Bukan lebih manis Seperti itu Nah ini Makan memicu Gipulubang Kita sudah sama-sama tahu Ya Yang manis lengket Ya memang harus Dibatasi ya Kalau dibilang Enak ya enak Siapa sih yang Gak suka dengan Yang hal-hal Seperti ini Gitu ya Cuman kalau terlalu banyak Itu akan Jadi Mudarat Jadinya nanti Akan menjadi masalah Kedepannya Nah apakah Ini banyak juga Yang menanyakan Apakah anak saya Gak boleh Konsumsi coklat Atau kemen Ya boleh-boleh aja Nah begitu Gak ada masalah Gitu ya Tapi Usahakan ya Setelah dia melakukan Udah makan Yang manis-manis Seperti ini Harus segera Diminum air putih Tapi gak boleh Belebihan juga Kadang-kadang yang Ini yang jadi Si malakama ya Ketika kita Boleh gitu Oh boleh Berarti tiap hari Diberikan gitu Nah ini yang juga tidak Ini yang harus Ditekankan Boleh Tapi memang betul-betul Apa namanya Ada batas waktunya Begitu Harus dibatasi Bukan boleh Setiap hari Seperti itu Nah kadang-kadang pun Ada yang Mencari jalan Tengahnya itu Yaudah Yang penting Gak apa-apa deh Makan Udah sikat gigi Ntar minum-minum air putih aja Ya gak cukup juga Sebenarnya Kalau sudah malam itu Tidak ada lagi Yang namanya Makan minum air putih Nah harus sikat gigi Seperti itu Ya Kemudian ini juga Cegah anak mengemut makanan Ini memang Perlu effort yang Tinggi ya Dari orang tua Bagaimana caranya Supaya si anaknya Enggak Mengemut ya Jadi bisa dikasih Makanan yang teksturnya itu Lebih Apa ya Yang tidak mudah Untuk diemut ya Misalnya harus Teksturnya agak tinggi Agak alot lah Gitu Nah jadi si anaknya juga Mohon maaf Apa namanya Tidak Apa ya Tidak Terpaksa tidak mengemut Seperti itu Nah efek sakit gigi ini Biasanya Nah Anak itu akan sulit tidur Sulit makan Tantrum ya Pasti ini Kalau sudah Sulit tidur Pasti orang tua Sudah tidak bisa tidur juga Sulit makan Orang tua juga susah Tantrum Apalagi ya Nah ini kalau misalnya Sudah sakit giginya Apapun yang dibilang Itu tidak ngefek Ya Kemudian Infeksi sudah pasti Dan itu akan membuat Kesehatan umumnya Menjadi Menjadi Tidak baik ya Kalau sudah sakit gigi Apa yang merasakan Si anak Sakit biasanya Sakit saat Atau sesudah makan Ini yang perlu kita juga Melakukan anamnesis Kepada si pasien Saat ada pasien anak Kita harus selalu menanyakan Apakah dulu Pernah sakit Saat Atau sesudah makan Mungkin bisa jadi Dia dulu pernah sakit Yang hebat banget gitu Tetapi Ketika datang ke kita Dia sudah tidak sakit lagi Dan kita merasa Ketika melihat giginya Oh giginya Aman-aman aja nih Yaudah tambal aja Rupanya Tiga hari kemudian Bengkak Infeksi Nah ini yang kadang-kadang Yang tadi saya bilang itu Lubangnya itu Meniku Ya kecil Padahal sudah dalam Nah kita lupa nih Mengenamnesis Nah kira-kira Dulu Pernah sakit gak Gitu Pernah sakit banget gak Kalau sudah ada riwayat Seperti itu Kita wajib curiga Kalau gigi tersebut Sudah terkena Sarafnya Kemudian sakit saat tidur Itu biasanya Ciri-ciri gigi infeksi Ya kemudian bisa jadi Tidak sakit Tapi gusinya mengkak Nah ini ada juga yang Seperti itu Dan ini yang Apa namanya Cukup mengganggu ya Untuk anak-anak Nah apa yang harus dilakukan Oleh orang tua Yang pertama Tenangkan anaknya Jangan paksa untuk diam Berikan dia Waktu Untuk rilis Sakitnya dulu Kemudian hindari Berteriak Ya Dan tidak Nyalah-nyalahkan Di situ Biasanya orang tua Kalau misalnya Sudah Apa namanya Sudah Apa Kalau Anaknya sudah Apa namanya itu Kesakitan Ya pasti Ikut-ikutan panik Akhirnya Nanti saling adu Teriak Biasanya Nah Kalau sudah Seperti itu Tenangkan anak Dulu Kalau rasa Nggak nyamannya Biarkan dia dulu Release sakitnya dulu Kemudian Berikan Obat-obat Pertolongan pertama Nah ini juga Lagi Masalah ya Tidak bisa diberikan Obat sirup Biasanya ini adalah Obat Yang apa ya Yang Sekarang itu Kayak P3K nya Di rumah Tapi mungkin Sekarang ada edaran Tidak boleh pakai Obat sirup dulu Terpaksa pakai yang tablet Tablet pun nanti bisa Dipecah Dijadikan puir aja dulu Kalau misalnya Tiba-tiba Si anaknya Kesakitan ya Jadi Obat ini Obat wajib Begitu Kalau misalnya Tiba-tiba Anaknya Sakit gigi Kemudian Bisa dibersihkan Dengan kapas hangat Nah begitu Mungkin kadang-kadang Kumbur-kumbur Ada sisa makanan Yang nggak bisa masuk Bisa pakai Katan bat Kemudian basahi Dengan kapas hangat Kemudian diambil Sisa makanannya Kadang-kadang kan Orang tua juga Tidak punya pinset ya Di rumah ya Jadi Bisa kita kasih alternatif Untuk pakai Katan bat yang bersih Nah kemudian Kumur dan Kompres Air garam hangat Kemudian Di sini juga Punya efek Air garam hangat ini Bisa Meredakan Rasa sakit Ya seperti itu Kalau anak saya sakit Gigi bakal diapakan Nah kalau ini kan Selalu ini juga Pertanyaan nih Dari orang tua Biasanya ya Nah akan dibersihkan Dengan maksimal Jangan takut Jika gigi anak Akan dibersihkan Dengan bur Kadang-kadang Memang tidak bisa tuntas Dengan alat yang manual Memang harus dibur Supaya pembersihannya Maksimal Jadi Penting sekali Kita menginformasi Kepada orang tua Kadang-kadang Ya ke saat gigi Anak memang Sedang sakit-sakitnya Mungkin pasti ada Rasanya gak nyaman Ketika dilakukan Pengeburan Tetapi setelah itu Akan Si anak akan Merasakan Kenyamanan Kemudian Kemudian Jika gusih Bengkak Obat-obat Tidak akan Bekerja dengan Maksimal Harus diberikan Tindakan Jadi prinsipnya Kalau di kedokteran gigi Itu biasanya Gak cukup Dengan obat-obat Sumbernya itu Gak akan keluar Kalau tidak dibersihkan Nah kalau sudah Infeksi saraf Kita perlu Menginformasikan Kepada orang tua Bahwa itu Tidak akan selesai Dalam satu kali Kunjungan Nah kalau Anak Sedang sakit gigi Ekspektasi anak Kooperatif Jangan terlalu tinggi Nah itu Itu yang harus kita Bila selalu Di depan Kita harus mengatakan Kepada Orang tua Bahwa Ya ini dalam Kondisi yang sakit Ya Nanti akan Dibersihkan Tetapi ya pasti Kalau untuk dia Kooperatif-kooperatif Banget sih Itu mungkin Susah Begitu kan Dia datang Dalam kondisi yang Sakit Tetapi Akan diusahakan Untuk dibersihkan Secara Maksimal Nah disini Juga Tengah tua Juga harus berguna Sama dengan dokter giginya Ya sayang Kepada anak Bukan beti lemah Ya Tegas Bukan keras Gitu ya Kadang-kadang memang Anak-anak ada yang Yang macam-macam ya Modelnya ya Berarti bukan semua Keinginannya harus Dituruti Jika anak memang Belum kooperatif Jangan sekali-kali Memuji Kadang-kadang dia menangis Gitu ya Menangis supaya Cepat-cepat selesai Tapi jangan Gak usah dipuji Setinggi langit Kalau misalnya Si anaknya memang Belum kooperatif Gitu ya Kemudian tidak Menyalahkan anak Di depan dokter giginya Tidak mengakai ancaman Hargai usaha dokter Merawat Kemudian dokter dan orang tua Tidak saling menyalahkan Supaya gak saling menyalahkan Ini memang harus Berkomunikasi dengan baik dulu Ya Anak sakit gigi Pasti meninggalkan trauma Tapi dapat diatasi Kalau misalnya Orang tua juga Gak ikut-ikutan panik Nah begitu Biasanya harus Harus ada komunikasi Yang jelas Antara orang tua Dekut gigi Dan anak Nah ini saya Hanya memberikan Contoh-contoh Kasus ya Ini ada pasien Saya usia 2 tahun Selalu minum susu Sebagai pengantar tidur Ini masih 2 tahun Tetapi Ini udah rusak semuanya Ini sayang banget Ini udah gak bisa lagi Untuk dirawat Sudah seperti ini ya Karena giginya Udah bener-bener Di dalam Gingiva Dalam gusi Dan prognosisnya Memang buruk sekali Dirawat pun Gak tau lagi Gimana dirawat Udah 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 rusak Udah perforasi Dimana-mana Gitu ya Kemudian Ini ada Anak usia 5 tahun Akar gigi Sulnya Robek Ini ada Ungkus Ada luka Disini gak pernah Sakit lagi Tapi ini Mulai Kesakitan Karena ketusuk Sama Ujung Ini ya Kalau sudah seperti ini Memang ini harus dicabut Ya Kadang beberapa Ada yang Memilih untuk Di grinding Oke Ini diasah Sebenarnya nanti Ketika sudah diasah Berapa bulan kemudian Nanti Gusinya turun lagi Ada lagi Nah nanti orang tua Kadang-kadang ngerasa Kemar itu gak benar ya Ini cara Cara grindingnya Gitu Sebenarnya bukan Gak benar Tapi memang dia Nyusut lagi gusinya Ya Tapi kalau sudah seperti ini Memang Kasusnya memang wajib Dilakukan pencabutan Kemudian ini tadi Anak usia 4 tahun Ini ada gigi geraham Itu kena ya Bengkak Begitu ya Ada nanahnya Ini harus dilakukan Kerotan saraf Agak tidak Terlalu cepat di Pencabutan Ini juga Ada anak usia 5 tahun Giginya terbentur lantai 3 bulan yang lalu Ya Giginya berwarna hitam Nah ini juga Pada gigi-gigi yang terbentur Biasanya Mungkin anaknya gak sakit Tapi beberapa bulan kemudian Gusinya bengkak Atau giginya bawa Anak kehitaman Ya Kalau sudah ada Reward jatuh Kita selalu mengatakan Kepada orang tua Bahwa Kalau mungkin terburuknya Giginya mati Mungkin gak sekarang Tapi beberapa bulan kemudian Ya kalau misalnya Tidak terjadi Ya alhamdulillah Tapi kalau misalnya Sudah terjadi Orang tua jadi siap Akan konsekuensinya Berarti harus dilakukan Perwatan saraf Dan itu Sangat Mungkin untuk Dilakukan Nah kemudian Anak usia 3 tahun Gigi gak sakit Tapi seperti kropos Nah seperti ini ya Nah disini ketika Diperiksa Rupanya ada terjadi Kelainan struktur E-mail gigi Gitu ya Nah sebenarnya Anaknya rajin Sikat gigi Tapi Memang ada defek Di E-mailnya Nah kalau sudah Seperti ini Ini dapat langsung Dilakukan restorasi Atau penambalan Agar tidak Menjadi lebih Parah Kemudian ada Anak usia 8 tahun Ya lubang gigi Dibiarkan saja Karena sudah tidak sakit lagi Tiba-tiba sakit Dan ada daging Bewarna kemerahan Dari lubang gigi Ya Nah ini juga Kalau sudah seperti ini Juga promosisnya Jadi turun Jadi meragukan Ya Kalau ini kadang-kadang Bisa dirawat Kadang-kadang tidak Ya Biasanya umumnya 50-50 Ya Bisa jadi Sudah seperti ini Ketika dibuang Politnya Ternyata Difurkasnya Sudah terkena Dan akhirnya Sudah tidak bisa lagi Untuk dilakukan Perawatan Dan harus berakhir Dengan percangkutan Nah ini ada juga Kasus saya Ya Anaknya usia 7 tahun Tiba-tiba Tidur Makanan minum Pipinya bengkak Ya Di seharian Kemudian Ketika dilihat Itu giginya Rupanya ada 2 gigi Di bagian atas Yang Lubangnya kecil Tapi rupanya Sudah Seperti itu Ya Paling sering juga Terjadi Ya Nah ini Anak gak pernah Bilang sakit gigi Tapi sulit buka mulut Karena terasa besar Mulutnya Nah Bebi anak juga Sulit naik Padahal suka makan Walaupun hanya cemilan Makan utama Tidak selera Kecuali unak Dan berkuah saja Biasanya seperti itu Nah kenapa Karena giginya ini Banyak yang rusak Ya Nah ini kalau kita lihat Ini ada nanahnya Ini giginya Ada 4 Yang 4 gigi Yang terkena Saraf Dan ini bernanah Ini sampai miring Seperti ini Ya Nah ini yang kasihan banget Anaknya sampai pasrah Gak bisa nangis lagi Karena memang Apa ya Udah Udah capek Begitu Nahan sakit Udah 2 hari 2 malam Begitu Nah Nah ini restorasi gigi Sulung Tadi yang Apa namanya Saya Ada juga tadi Menampilkan Ya Jadi sebenarnya Bisa kita lakukan Restorasi estetik Ya Ada Alat bantunya Seperti strip crown Ya tetapi Tergantung dari Kasusnya juga Dan kooperatif Anaknya juga Ya Nah jadi nanti Bahan tamalan juga Berbeda-beda Harus di Apa namanya Harus di Lihat dulu Kapasitasnya Gimana Gitu Gak semuanya Bahan tamalan itu cocok Untuk Satu kasus Ya Jadi kita bisa Memakai Misalnya Bahan komposit Tapi pada Pasin satu lagi Kita gak bisa Pakai komposit Harus pakai Kompomer Oleh karena itu Harus punya basic Mengenai dental material Yang Lebih dalam lagi Harus lebih Pas ya Jadi kita Kalau dihadapkan Semua kasus Gak bisa disamaretakan Semua kasus ini Dapat dipakai Satu restorasi Yang sama Nah ini Juga Nah ini juga Anaknya Dulu Kebentur Jadi maju Lama Udah sekitar Tiga tahun Dibiarin gitu Akhirnya Waktu udah Berubah warna Baru Baru bingung Gitu Tapi posisi giginya Udah terlanjur Stagnan Agak maju Gitu ya Jadi dilakukan Perotan saraf Dilakukan Mesalnya Restorasi Sambari Menunggu Beberapa Kalau gak selesai Setahun setelah ini ya Giginya copot Gitu Karena kalau ditolak juga Juga gak bisa Begitu karena masih gigi sulung Nah ini juga Bisa pakai SSJ Atau metal ground Biasanya Pada Gigi Posterior ya Yang udah Apa namanya Dilakukan perotan Saraf ya Atau kalau Sudah Besar sekali Lubangnya Kalau pakai Restorasi yang direct Itu gak bisa Tapi bisa Jadi bisa diganti Dengan pemakaian Restorasi Indirect Berupa Standish.com Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Mungkin Tadi ada Putus-putus Juga Dan kadang-kadang Tadi terlalu cepat Karena diperluh Waktu Satu jam Saja Ya Jadi Saya ucapkan Terima kasih Sekali lagi Badan teman-teman Saya kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat pagi Waalaikumsalam 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 Baik Itu adalah Pemaparan dari Dokter Taufiki Ya teman-teman Mungkin sebelum kita Lanjut ke Kegiatan berikutnya Boleh kita buka Sesi tanya jawab Dulu nih Untuk teman-teman semua Kita akan diskusi Sama-sama Dengan dokter Taufiki Baik Karegita Maharani Boleh Ada yang ingin Disampaikan Atau ditanyakan Boleh silahkan Baik dok Selamat pagi dok Saya Rikita Maharani Isin bertanya Untuk Gigi Gusi yang Apa Yang Bernana Bagaimana Cara mengatasi Gusi yang bengkat Dan bernana Apakah Harus dibawa Ke dokter Atau Kita bisa Atasi Itu Dengan sendiri Dengan orang tua Seperti itu dok Terima kasih banyak dokter Atas Waktunya Baik Saya jawab langsung Ini Mbak Fiska Boleh dok Boleh dijawab Baik Ya Baik Mbak Gita ya Ini Mohon maaf Kalau saya Pertanyaan sebelumnya Ini basicnya Dokter Gigi Atau bukan Iya dokter Gigi Oke Baik Masih mahasiswa Masih mahasiswa Oke Ya Tidak apa-apa Jadi kalau misalnya Nanti Ada Kasus-kasus Gigi Anak itu Bernana Ya Kalau ditanya tadi Apakah memang Perlu dibawa langsung Ke dokter Atau tidak Kalau menurut saya Yang memang harus Dibawa Karena Apa namanya Gigi Bernana Atau Gusi Bengkak Itu Tidak bisa Diatasi Dengan Sendirinya Begitu Dengan obat-obatan Saja Karena Seperti yang tadi Sudah saya Jelaskan Obat-obatan itu Hanya untuk Ngeblok Sementara Infeksinya Tapi kan sumbernya Masih ada Nah sumber Ininya yang harus Dihilangkan Kadang-kadang Dengan obat-obatan Juga Bisa hilang Bengkaknya Tetapi nanti Berapa bulan Kemudian Atau beberapa Minggu kemudian Balik lagi tuh Bisa jadi sakit Bisa jadi Enggak Nah Begitu Jadi Kalau ditanya Apakah Memang perlu Dibawa ke dokter Ya wajib Dibawa ke dokter Dan dibersihkan Sambil Kemudian dibuka Ya harus dilakukan Teripanasi pulpa Kalau saya selalu Prinsipnya Seperti itu Kalau ada Kasus-kasus Gusi Bernanah Pasti itu Akimannya Biasanya giginya Berubah Baik dok Terima kasih banyak dokter Sama-sama Oke Ya Bap Fizka Silahkan Baik Ada lagi nih dok Di kolom chat Dari Karasya Dari Undip Izin Tanya Manakah Yang lebih Baik Membersihkan Dengan Tooth Wipes Atau Dengan Sikat gigi Oh iya dok Anak yang usianya 21 bulan Giginya Belum tumbuh Semua Baru geraham Empat Dan gigi seri Atas bawah Empat Sekarang gigi serinya Sudah simbol Plak putih Gitu Dan gak mau bilang Walaupun udah disikat Bagaimana Cara menghilangkannya Apakah itu Tanda-tanda Bahwa gigi Anak saya Mulai keropos Mohon penjelasannya dok Ada satu lagi Terakhir dok Bagaimana Jika anak Suka mengemut Dan menelan Pasta gigi Saat menggosok gigi Oke Banyak ya Pertanyaannya Baik Saya buka Saya buka Saya baca Nah ini Pertama Manakah Lebih baik Membersihkan Dengan Atau dengan Dengan sikat gigi Kurang Faham juga nih Tapi memang Ada tuh sekarang Yang sedang Heboh Di online shop Atau Lewat di media sosial Itu yang Kayak Apa ya Kayak Kayak Bukan sikat gigi Enggak Seperti segigi Pokoknya Nah Kalau saya sendiri Ya saya selalu mengat Ini Apa ya Berdasarkan penelitian Yang ada Sampai saat ini Ya alat yang Baik itu Adalah ya sikat gigi Biasa Begitu Mau alatnya apapun Tapi kalau tidak konsisten Dibersihkan Ya sama aja Nah gitu Jadi kalau misalnya Ada orang tua juga Menanyakan Bagusnya elektrik Atau manual Mana aja boleh Nah mungkin yang Elektrik mungkin lebih mudah Orang tuanya gak terlalu capek Untuk apa namanya Nyikat-nyikat Gitu ya Nah itu Dari segi kenyamanannya saja Tetapi Kalau menurut saya Semua alat itu Ya Yang saya tahu Yang sikat gigi Ya itu merupakan Alat yang paling Baik untuk saat ini Jadi gak perlu Mahal-mahal Beli yang biasa-biasa aja Tapi yang paling penting Adalah Konsistensi Nah ini Cara konsistensi Untuk menyikat Atau membantu Menyikat gigi Anaknya itu Yang paling baik Nah Yang harus konsisten Gitu Sorry Maksudnya itu Yang harus konsisten Alatnya sih terserah aja Begitu ya Tapi Saya gak pernah Tahu nih Kalau menyatup wipes Itu yang Dimana gitu ya Apakah memang yang Sama yang seperti Saya pikirin Yang sering saya lihat Di media sosial Tapi untuk saat ini Sikat gigi Masih menjadi Yang terbaik Menurut saya Seperti itu Kemudian ini Ada anaknya 21 bulan Giginya belum tumbuh Baru gerah 4 Dan gigi seri atas Bawah 4 Oke Nah kalau misalnya Anak masih 21 bulan Itu sebenarnya Gak masalah Kalau secara teori Katanya 24 bulan Gigi anak Sudah lengkap Tetapi Ada beberapa referensi Mengatakan Jika anak Batas maksimal Itu usia 3 tahun 3 tahun itu Semua gigi Sudah lengkap 20 Nah itu Kalau masih 21 bulan Masih Ini ya Masih aman-aman Menurut saya Nah kalau sudah Yang kadang Bisa jadi Apakah ini Defect email Atau memang Karena pembersihan Tidak sempurna Akhirnya terjadi White spot Dan itu Gak bisa dibersihkan Lagi dengan Pasal gigi biasa Dan itu harus Dilakukan penambalan Ya Kalau pada Kalau saya Biasanya pada Anak-anak Yang misalnya Masih belum Operatif nih Ya masih Nangis-nangis Begitu ya Masih Belum mau ditambel Biasanya saya akan Memberikan topical Aplikasi floor Ya topical Aplikasi floor Kan sekarang Sudah banyak Yang mudah ya Yang dioles Seperti itu Setidaknya itu Menghambat dulu Proses berlubangnya Nanti dicoba lagi Nanti 2 bulan lagi Coba lagi nih Anaknya Datang lagi Mudah-mudahan Sudah Lebih Kopertif lagi Jadi kalau pada Anak-anak yang Tidak sakit giginya Saya biasanya Tidak akan memaksakan Perawatan Ya Dilihat dulu Yang penting Kita Perjalanan Si lubang itu Kita stop dulu Nah Biasanya kalau Sudah timbul Plak putih Tidak bisa bersihkan lagi Itu sudah Tanda-tanda gigi Berlubang Ya Dan itu memang Sudah tanda-tanda Bahwa gigi Mulai kropos Seperti itu Kemudian Bagaimana jika Anak suka Mengemut dan menelan Pasta gigi Saat menggosok gigi Nah ini memang Apa ya Nama juga Anak-anak Memang Ada aja Gitu ya Kalau ada pasta gigi Enak-enak dikit Manis dikit Itu langsung Di emut-emut Nah makanya Punya gimana Dikit aja Gak usah terlalu banyak Sebetul beras aja Gak perlu sampai Sikat gigi itu Sampai berbusa-busa Nah kita nih Orang Indonesia nih Biasanya kalau gak berbusa Gak bersih Biasanya gitu Ngerasainnya Ngerasainnya Nggak ngebusa nih Ngebrus baju Kan gitu juga Nggak berbusa nih Kayaknya gak bersih Padahal sebenarnya Tidak harus berbusa Dan tidak harus Banyak Seperti itu Dan kemudian Boleh juga pakai Metode kering Ketika melakukan Sikat gigi Jadi Anaknya jangan disuruh Berkumur dulu Sikat aja Sikat giginya Nanti di akhir Berkumur Nah kadang-kadang Kalau dia udah berkumur dulu Itu kan lebih basah Lebih mencair lagi Ininya apa namanya Si pasta giginya Jadi membuat si anaknya Jadi mudah Untuk menelan Atau Menghisap-hisap Pasta giginya Seperti itu Baik Mungkin kita lanjut nih Ke yang Raishen Kanabila Farabi Boleh disampaikan Kak Ya baik Terima kasih Kesempatannya Izin bertanya dokter Saya ingin bertanya Apakah ada pengaruh Dari proses lahirannya dokter Apa pengaruh Kalau misalnya Anaknya itu lahir normal Dengan cesar Ke gigi Susunya dokter Terima kasih dokter Baik Terima kasih Ini Nabila Ini seperti Masih susah saya Ya dulu ya Iya guys Kalau senyum Iya nih Iya benar ya Udah Udah dokter ya Mau masalah saya ya Oke Jadi Kalau ditanya Ada gak Apa namanya Pengaruh Dari proses Kelahiran ya Sebenarnya Kalau untuk gigi Enggak Gitu ya Kalau ke gigi Enggak Langsung itu Tidak Banyakan si anaknya Lebih mudah berlubang Atau tidak Apa Kalau ibunya Lahiran normal Atau lahiran Cesar Sebenarnya Kalau secara penelitian Saya Saya belum pernah baca Ya Belum ada sih Pengaruh Dari proses Kelahiran Palingan yang ada Pengaruh itu Kadang-kadang Itu Kalau lahiran normal Kalau misalnya Jalan lahirnya Enggak Bersih Atau ada jamur Di situ ya Mungkin ketika Dimahirkan Itu lebih Ke infeksi jamur Ke mulut anaknya Tapi itu pun Di dalam beberapa bulan Kehidupannya aja Tidak Tidak bersifat Jangan panjang Seperti itu Jadi insya Allah sih Gak apa-apa sih Mau normal Mau sesar Ya Enggak Begitu Enggak Enggak signifikan Berpengaruh terhadap Kesehatan gigi mulut Dari seorang bayi Begitu Baik Maksudnya Terjawabannya Ya Sama Baik Kita kasih Kesempatan lagi Untuk Kasiti Fahima Boleh Disampaikan Di kak Pertanyaannya Silahkan Gimana Kasiti Oke Kasiti Ada di kolom chat Pertanyaannya Izin bertanya dok Apakah stunting Mempengaruhi Tumbuh kembang gigi Pada anak Boleh Dijawab dok Baik Ya Ini juga stunting ya Ya Jadi kalau stunting itu Apakah mempengaruhi Tumbuh kembang gigi anak Sebenarnya Kalau di dalam penelitian Yang Saya baca ya Gigi yang Banyak rusak itu Yang akan Menyebabkan stunting Nah Seperti itu Jadi Beberapa penelitian Mengatakan Bahwa Bahkan ada Satu Ini Kita coba-coba Sudah dari mahasiswa kita Melakukan survei Kecil-kecilan Terhadap anak-anak yang stunting Rupanya Diketahui bahwa Dia ini memiliki Rewight Kesehatan gigi yang jelek Ya Banyak gigi yang rusak Nah Akibatnya Gara-gara gigi yang rusak itu Ya Dia jadi susah untuk Makan Jadi Zat Zat gizi makannya itu Menjadi Tidak maksimal Kan kita ketahui bahwa Protein Eh sorry Stunting ini kan sebenarnya Kurang asupan nutrisi Terutama Protein Dalam jangka waktu yang Panjang Nah Seperti itu Nah Kalau ditanya Gigi pengaruh Berpengaruh Nah Begitu Tapi bukan Bukan stuntingnya Yang menyebabkan Gigi itu rusak Bahkan gigi ini Yang kalau misalnya Dia menjadi rusak Dia merupakan faktor Penyumbang masalah juga Yang mengakibatkan Tumuh kembang dari si anaknya Terganggu Nah Seperti itu Jadi Kalau Banyak yang rusak Akhirnya Pengunyahan tidak baik Itu juga Nutrisi Yang tadi saya bilang Asupan nutrisi itu Akan terganggu Nah pada anak-anak yang batita Anak usia setahun Dua tahun Kadang-kadang yang Kena GTM Tidak mau makan Yaudah deh Susu aja Nah kebanyakan kan Seperti itu ya Jadi merasa di dalam susu itu Udah engkap banget nih Kandungan gizinya Sebenarnya Kalau saya boleh mengatakan jujur Iya Dia tidak Mewakili semua Gizi makanan Tetap Makanan itu ya Pada karbonya Ada Apa namanya Ada proteinnya Ya apalagi protein Kalau karbo sih Sebenarnya Kalau harusnya imbang Kalau karbo itu kan Malah bisa tidak lebar ya Bukan Bukan ke atas Tapi pada anak-anak protein Yang paling penting Gitu Protein yang paling penting Gimana dia mau makan Gitu Kalau misalnya giginya rusak Nah kalaupun makan Apa namanya Kualitas giginya tidak bagus Dan akhirnya Itu Kelamaan Jika kronis Ya Itu akan menyebabkan Anak menjadi Stunting Seperti itu Jadi gigi yang rusak Bisa menjadi stunting Kalau sudah stunting Sudah pasti tumbuh kembangnya Terlambat Termasuk dari Proses Tumbuh giginya Itu juga bisa Menyebabkan Menjadi lebih lambat Atau Apa ya Mungkin Ketika stunting Dikatakan Oh ini anaknya Sudah stunting Tapi giginya sudah lengkap nih Nah nanti Ke gigi permanennya Akan berpengaruh Gitu Jadi tumbuh kembang Dari gigi permanen Juga itu akan terganggu Itu Kira-kira Baik Kira-kira teman-teman Masih semangat gak nih Untuk lanjut Ke sesi berikutnya nih Ada sesi games nih Kira-kira masih semangat gak Teman-teman Enggak Enggak Kalau gitu Langsung aja Kita sama-sama buka ya Teman-teman Teman-teman Boleh buka di Chrome Atau di Google-nya Kahut.it Boleh dibuka Baik kita mulai teman-teman ya Oke Soal pertama Salah satu contoh Dari fitur unggulan Yang diberikan Emtrik Kedokteran gigi Kalau misalkan tadi teman-teman Nyimak nih Dari Kasahrul Oke Kita lanjut Ke soal berikutnya Oke Siapa yang memimpinnya Itu Kak Hafiz Oke Kita next Ke soal kedua Dimana tempat narasumber kita praktik Dimana tuh ya Teman-teman tahu gak Kira-kira Kira-kira-kira Kira-kira Oke Oke Banyak banget nih teman-teman ya Oke Dentistiga band Aceh Kita lanjut lagi Kita next Oke Karena Bila memimpin Kita next Apakah pengaruh gigi susu yang rusak terhadap gigi permanen? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya Masih ada beberapa soal lagi teman-teman? Oke True or false Apakah benar narasumber kita merupakan dosen fakultas kedokteran gigi di Universitas Siahkuala Banda Aceh? Wah Kayaknya teman-teman udah tahu semua nih ya Oke True ya teman-teman Betul ya Kita next lagi Masih kan Abila ternyata Next Oke Sejak usia kehamilan berapakah benih gigi janin terbentuk? Tiga minggu ternyata yang betul Kita next Oke Kapan usia pertama kali gigi permanen anak tumbuh? 6 tahun ya teman-teman ya Next Oke Siapa kira-kira yang akan memenangkan kuis kita kali ini? Oke Kak Abila ternyata ya Yang beruntung kali ini Selamat untuk Kak Abila Ada nggak nih Kak Abilanya nih? Ada mbak Kira-kira ada nggak Kak Abilanya? Halo Kak Abila? Ada mbak Kedengeran nggak suaranya? Ada Halo Kak Halo Baik Selamat ya Kak Abila ya Sudah memenangkan kuis kita kali ini Nanti boleh di screenshot untuk buktinya Nanti bisa dikirimkan ke pihaknya Pindo ya Kak Baik Terima kasih Sebelum itu Saya akan share nih Di kolom chat teman-teman Kita akan share ini adalah link untuk sertifikat Kemudian untuk Kak Abila boleh nanti dikirim bukti menangkan kuis ini ke nomor berikut Baik Baik mungkin segitu aja teman-teman untuk kegiatan kita kali ini ya teman-teman Terima kasih banyak sudah bergabung pada kegiatan temu pakar kita kali ini Terima kasih juga untuk dokter Taufiki sudah mau mengisi kesempatan untuk temu pakar kita sharing sesi kali ini Terima kasih banyak untuk dokter Taufiki atas waktu dan kesempatannya dok ya Sama-sama Baik terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah join kegiatan kita kali ini Mohon maaf sekali banyak kendalanya ya teman-teman ya Tapi Alhamdulillah lancar-lancar sampai kegiatan ini selesai Baik-baik kalau seperti itu kita akhiri pertemuan kita kali ini Saya Fiska Fajriani pamit undur diri Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter Terima kasih telah menonton